Terima kasih telah menonton Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Ayo kita belajar bersama Kak Fitri Kali ini kita akan belajar kewajiban dan hakku di rumah Bersyukur memiliki pakaian Manusia wajib melindungi tubuhnya Siti juga selalu melindungi tubuhnya Ia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi Memiliki pakaian adalah hak setiap orang Siti mendapat pakaian dari orang tuanya Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya sehari-hari Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur Siti juga memiliki seragam sekolah Pakaian Siti selalu bersih dan rapi Pakaian membuat Siti merasa nyaman Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga Siti wajib membantu ibu di rumah Usai makan siang, Siti mengangkat pakaian dari jemuran Usai membantu ibu, Siti beristirahat Beristirahat adalah hak setiap orang Ibu, aku sudah selesai makan siang Dan sudah selesai merapikan semuanya Bagus kalau begitu Sekarang bolehkah Siti membantu ibu mengangkat jemuran Tentu boleh anakku Kamu memang anak yang baik Iya bu, aku senang membantu ibu Setelah ini kamu langsung istirahat tidur siang ya Baik ibu Jangan lupa bangun sore hari Untuk mengerjakan PR-mu Ada banyak cara beristirahat Beristirahat bisa dengan cara tidur atau bersantai Dapat juga dengan cara menyegarkan diri Tujuannya adalah memuat tubuh tenang Nah adik-adik Abakah kalian sudah memahami materi dari video tersebut? Jangan ingat lelahnya belajar Ingat buah manisnya yang bisa dibetik kelak ketika sukses Jangan lupa Like, Share, and Subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton